satu hari satu hari ini dari ini dari dari tiktok sosmed itu kan si Loli kan sangat aktif banget ya kemarin apalagi dia jualan minyak urut lu kan kemarin dia bilang katanya harus habis katanya mau ngasih surprise katanya ke ini penghasilan gue sehari ini ya ya kak bentar nih penghasilan satu hari satu hari satu hari ini dari ini dari dari tiktok dari tiktok belum yang lain iya gimana nih maksudnya tanpa dikasih maksudnya tanpa disuruh apa dipaksa di tahu miminya keadaannya lagi dalam tidak bisa menghasilkan walaupun sebenarnya dari produk juga kan bisa bisa selalu ada reseller yang repeat order itu kan dari aplikasi-aplikasi yang lain ada yang repeat order tapi dia pengen aja jualin untuk ngisi waktu luang dia juga kan dia kan sekolahnya homeschooling jadi nggak kayak sekolah-sekolah yang harus ke sekolah gitu tapi lebih banyak waktu terlihat semangat banget dia kemarin tuh karena tahu miminya mau pulang gimana nih kayaknya darahkan Niki bener-bener ada di dia banget orangnya pemberani dia tuh Pak Iya dia berani ya ya tapi kan ya gua bilang Loli jangan lade nah itu itu otaknya jauh di rata di bawah rata-rata aku bilang gitu jadi namanya nggak lade penilu cuciin aja nih setelah ini mungkin ada hal-hal yang mesti lu hindari atau gimana sini nggak ada gua bakal jadi tetep Nekita Mirzani yang sebelumnya kalian tahu aja nggak ada yang ngerti change tapi dengan si dia sendiri kan eh dia nggak berani ketemu nih kira-kira berani mau nyamperin nggak tuh pengen banget kasih berapa pasan sama dia maunya gua sidang itu ada dia bukannya di stok begini ini ini kalau kayak kayak gini menangnya kurang-kurang asik gitu kalau ada dia akan seru gua bisa nyebutin nama-nama petinggi-petinggi jadi belum puasnya belum lah buasnya itu ketika kalau 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 ada dia karena kalau ada dia mau nggak mau kita bisa bertanya oke ngebantu juga ngasih kasusnya ini buat orang-orang yang terjadi Iya jadi yaitu mungkin gua harus juga bilang bersyukur ya bersyukur itu karena akhirnya orang-orang sekarang berani speak up apalagi yang ada urusan dengan Gita Wendra kan pada berani sekarang kayaknya udah pada bikin laporan semua deh oke selamat menikmati selamat menikmati